Masih dengan saya, Mceani. Kali ini kita membahas turunan trigonometri part yang keempat. Di part yang keempat ini, saya akan membahas tentang cara ekspres menentukan nilai maksimum, nilai minimum, beserta titik stasionernya. Sebelumnya, silakan like dan subscribe jika video ini memang bermanfaat untuk kalian. Oke, kita lanjut ya. Pada pertemuan yang lalu, saya akan membahas kemonotonan dan titik stasioner. Untuk menentukan titik stasioner, itu kan menggunakan uji turunan kedua, seperti contoh. Ini ya, waktu itu contoh. Yang saya ambil contohnya ini. Nah, ada yang bertanya, jika mengerjakan soal ini dipilihan ganda, apa yang harus sepanjang ini, kan seperti itu? Nah, itu tidak. Ada cara ekspresnya. Kita lihat ini ya, yang itu biar saya biarkan saja. Cara ekspresnya ini. Jika bentuk soalnya itu memang bentuknya asin ataupun akos, apapun yang nempel dengan sin dan yang nempel dengan kos, ini tidak berpengaruh ya. Yang penting bentuknya itu asin dan akos. Nah, maka bisa kita pastis. Bisa dipastikan nilai maksimumnya itu A, nilai minimumnya itu min A. Nah, jadi, angka yang di depan ini itulah dia nilai maksimum. Nah, nilai minimumnya ya tinggal dikalikan negatif, seperti itu. Oke, sehingga untuk contoh yang ini, fx sama dengan sin x plus 45 derajat, kita bisa pastiin. Nah, dia nilai maksimumnya berapa? Iya, betul. Satu, nilai minimumnya min 1. Karena koefisien di depan sini itu 1, seperti itu. Nah, pasti setelah itu ada yang bertanya lagi. Lalu, bagaimana mencari sudutnya ini? Ya kan? 45 derajat dan 225 itu dapatnya dari mana? Ya, isi aja. Kalau yang ditanyakan nilai maksimum, maka fungsinya tinggal kita sama dengankan 1. Tapi, kalau nilai minimum, ya maka fungsinya sama dengankanlah min 1. Nah, seperti apa maksudnya? Kita lihat. Ini saya tutup dulu ya. Oke. Nih, berarti untuk soal ini dia mencapai maksimum jika sin x plus 45 derajatnya kita sama dengankan 1. Sekali lagi, fungsinya ini angkanya yang ini sudah diabaikan, seperti itu. Kebetulan ini satunya jadi enggak masalah. Oke. Terus kita harus mencari tahu, satu itu sin berapa saja yang memenuhi. Ya, yang memenuhi sin 90. Nah, berarti kita dapat x plus 45 itu 90 derajat, maka x-nya 45 derajat, seperti itu. Lalu, untuk mencapai minimum, berarti sin dalam kurang x plus 45 derajat disama dengankan min 1, seperti itu. Nah, terus kita berpikir, 1 tadi kan 90, tapi karena ini negatif, negatif itu berarti dikawir ke 3 atau 4, ya. Yang memenuhi ya 270, kan. Kawir ke 3, 180 ditambah 90. Oke, berarti kita punya x plus 45 itu 270, sehingga x-nya 225. Nah, maka bisa saya tuliskan, titik balik maksimumnya 45 derajat, koma 1, titik balik minimumnya 225 derajat, koma, men 1. Sama kan dengan yang tadi? Oke. Nih, untuk lebih jelasnya, kita lihat ya. Oke, karena ini masih di masa pandemi seperti ini, jangan lupa selalu tetap jaga jarak. Oke. Ya, saya ambil contoh yang lain, contoh 1, titik 1. Nah, diketahui fungsi fx sama dengan cos 2x plus 30 derajat untuk intervalnya disini 0 sampai 180. Yang ditanya hanya titik minimumnya, minimumnya saja. Nah, ini ada opsinya A ini, B ini, C itu, D, dan E. Nah, ini, soal ini saya ambil dari LKS Kreatif, halaman 67. Oke. Kita ingat tadi ekspresinya apa? Ya, betul. nilai maksimumnya A, nilai minimumnya A, mencapai maksimum tinggal fungsi sama dengan 1, mencapai minimum, fungsi sama dengan kan, min 1. Oke, kita catat ini ya. Nah, lalu, kita lihat tadi efeknya apa? Cos 2x plus 30 derajat. Ya, sehingga nilai minimumnya itu langsung aja min 1, ya kan? Karena disini, koefisien yang di depan cos itu 1. Sehingga nilai minimumnya min 1. Lalu, kita cari sudutnya. Nah, tadi fungsinya langsung disama dengan kan, min 1. Berarti cos 2x plus 30 derajat sama dengan min 1. Nah, terus kita tahu cos yang negatif, kalau nggak di KW2, ya KW3, ya. Nah, memenuhi cos 180. Sehingga 2x plus 30 sama dengan 180. 2x sama dengan 150. Sehingga x-nya 75 derajat. Sehingga bisa dikatakan, titik balik minimumnya itu 75 derajat, min 1. Maka, opsi yang betul adalah yang A. Bagaimana? Mudah, kan? Oke. Nah, jangan lupa ya, tetap stay at home saat pandemi seperti ini. Oke. Supaya lebih jelas, kita lihat contoh 1.2. Fx sama dengan 4 sin sepertiga pi plus x. Nah, maksimum untuk x sama dengan berapa? Seperti itu. Ini yang ditanyakan, dia mencapainya di mana? Tidak nilainya. Kalau nilai maksimumnya, udah langsung jawabannya 4, ya. Dia dari sini, kan? Seperti itu. Nah, ini ada opsinya, ya. Ini juga diambil, masih diambil dari buku sumber yang sama, yaitu LKS Kreatif, alaman 67. Ini, ini kan soal pilihan ganda, ya. Kalau kita harus mengerjakan dengan konsep dasar, yang waktu itu, yang di bagian ketiga, itu kan pasti lama sekali. Nah, karena ini, apa namanya? Bentuknya, masih bentuk yang lazim tadi, ya. Asin sama akos, bisa langsung pakai cara ekspresnya. Bentuknya masih sama, ya. Yang ini, ya. Maksimum A, minimum A, mencapai max sama dengan 1, mencapai minimum sama dengan 1. Nah, karena ini yang ditanyakan maksimum, berarti, fungsinya, sekali lagi, fungsinya saja. Berarti, sin seperti 3P plus X, kita sama dengankan 1. Oke, 1 itu sin 90, kan? Oke, berarti kita dapat ini, seperti ini. Seperti 3P plus X sama dengan setengah P, sehingga X-nya setengah P minus seperti 3P. Jadi, X sama dengan, kita sama yang penyebut, ya. Dibuat per 6, nah, berarti X-nya 1 per 6P. Sehingga, bisa dikatakan, dia mencapai maksimum itu, ya, di 1 per 6P. Maka, jawabannya itu yang A. Seperti itu. Mudah? Oke. Lebih banyak berlatih saja, ya. Supaya bisa mahir mengejar soal yang bentuknya seperti ini. Oke. Nah, lalu contoh yang kedua, yang kemarin saya ambil, di video yang ketiga adalah yang ini, ya. Nah, penyelesaiannya kan sepanjang ini, kan? Nah, kalau yang bentuk seperti ini, ada X plus-nya tidak ada. Nih, kita lihat. Nah, kalau ketemu bentuk yang bentuknya, asin, tambah bekos, ya. Asin, tambah bekos. Nih, bisa kita ubah dulu bentuknya menjadi kakos. Jadi, kita ubah seperti yang tadi, bentuk yang biasa. Jadi, nanti kalau sudah bentuknya seperti ini, kan? Kita tahu, maksimumnya kak, minimumnya min kak. Seperti itu. Lalu, kaknya diperoleh dari mana? Kak diperoleh dari akar, A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, lalu alfa yang diperoleh dari mana? Diperoleh dari A penting. Nih, jangan ngafalin rumus. Tapi, ingat konsepnya tangan itu konsepnya apa? Sin per kos. Maka, ya, koefisien sin dibagi koefisien kos. Karena, tidak selalu itu urutannya sin kos. Bisa aja kos sin. Nah, seperti ini. Ini kan yang ditulis kos dulu, baru sin. Nah, ada kacatan satu lagi. Bentuk yang di sini itu harus sama. Jadi, kalau yang di depan sin 2X, yang belakangnya harus kos 2X. Di sini sin X, yang di sini kos 2X. Maka, tidak bisa. Jadi, mau tidak mau. Bentuk yang tidak normal. Ya, pakai uji turunan ke 2. Seperti itu. Oh, ya. Satu lagi. Catatannya, jangan lupa perhatikan kuadrannya. Nah, misalkan seperti ini. Ini kan sinnya positif, kosnya positif. Berarti, dia kuadran ke 1. Tapi, kalau sin positif, kos negatif, kuadran ke berapa? Iya, betul. Kawi ke 2. Karena, kawi ke 2 itu kekuasanya sin. Maka, dia positif. Seperti itu. Nah, kalau sudah bentuk yang seperti ini, kan berarti sama kayak ekspres pertama tadi, kan? Nilai maksimumnya, langsung, koefisien yang di depan, kos. Ya kan? Berarti K dan men K. Itu minimumnya. Iya, betul. Nah, ini ya. Ini sekarang kita kerjakan dengan cara ekspres. Belumnya, ini saya tutup dulu. Ini saya terus dulu ya. Dia mencapai minimum di sini, mencapai maksimum di sini. Untuk membuktikan nanti sama tidak. Oke. Ini ya, efeknya ini. Nah, kita carikannya. Akar. Akar 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Berarti ini 3 tambah 1, 4. Akar 4 itu 2. Lalu, tangan alfanya. Nah, seperti tadi yang saya bilang, jangan menghafalkan rumus. Kalau menghafalkan rumus, nanti jadi kebalik. Akar 3 dibagi min 1. Seperti itu. Tapi kan ingat konsepnya. Oh iya, tangan itu sin dibagi kos. Maka, koefisien sinnya itu min 1, koefisien kosnya akar 3. Berarti min 1 per 3 akar 3. Lalu, ini karena kosnya positif, sinnya negatif, berarti dia di KW ke 4. Karena KW ke 4 itu kan kekuasaannya kos. Maka dia positif. Terus, sudutnya. Dalam bayangan kita, kan tangan itu, yang kita harus tahu itu kan tangan 0, 0, tangan 30, sepertiga akar 3. Lalu, tangan 45, 1. Terus, tangan 60, akar 3. Nah, ini kan sepertiga akar 3. Tadi kan identik dengan 30. Tapi, karena di KW ke 4, maka alfanya 330. Seperti itu. Terus, karena disini intervalnya dalam P, berarti jangan lupa, ini juga harus diubah dalam P. Seperti itu. Oke. Sehingga, ini efeknya sudah berubah jadi 2 cos, X min sempat 6 P. Nah, berarti nilai maksimumnya dia, nilai minimumnya min 2. Kemudian, nah, ini sama kayak tadi ya, mencapai maksimum. fungsinya kita sama dengan kan 1. Jangan kita lihat yang ini, tapi sudah kita lihat yang ini langsung. Berarti cos, X min 11 per 6 P, sama dengan 1. Cos berapa yang sama dengan 1? Iya, betul. Cos 0. Sudah tinggal mainkan. X sama dengan 11 per 6. Sudah. Mencapai minimum. Sama dengan kan min 1. Min 1 berapa? Cos 180. Iya, betul. Nah, berarti kan ini ya, 11 per 6 P, ditambah P, berarti kan 17 per 6 P. 17 per 6 P itu, 2 lebih 5 per 6. Nah, kan sudah melebihi di sini, ini kan intervalnya hanya sampai 2 P. Nah, maka cukup diambil sisanya saja. 5 per 6. Oke, sehingga bisa dikatakan, mencapai maksimumnya di, iya, betul kan? Sesuai ya, 11 per 6,2. Mencapai minimumnya, ini kan, sesuai juga, 5 per 6,2. Bagaimana? Jelas? Oke, kita simak contoh selanjutnya. Contoh, 2.1. Nilai maksimum dari fungsi Fx ini. Nah, 3 sin 3x, min 3 cos 3x. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini harus sama ya, karena di sini sin 3x, jadi di sini juga harus cos 3x. Karena, kalau berbeda, ya harus pakai uji turunan ke 2. seperti itu. Ini option-nya. Sumbernya masih sama ya. Oke, sekarang saya bahas. Nah, kita ubah saja bentuknya, k-nya itu akar, 3 kuadrat ditambah, min 3 kuadrat. Sama dengan akar 18, berarti 3 akar 2. Karena di sini hanya meminta nilai, berarti cukup sampai mencari k saja kan, kita tidak perlu mencari sudutnya, karena tidak ditanyakan titiknya. Ya, berarti nilai maksimumnya berapa? Ya, 3 akar 2, ya kan? Maksimum itu tadi k, ini momen k, seperti itu. Oke, sudah kan? Ya, satu lagi contoh, satu lagi, biar lebih paham. Nah, ini, titik balik maksimum, agar fungsi ini, tadi interval itu ya. Nah, oke. Yang pertama, ini ya, kita carikannya dulu, kita ubah, terus, ini karena ditanyanya titik balik maksimumnya, berarti kita nyebut nilai maksimum. Lalu kita dari sudutnya dulu, kangen tadi apa? Sin per cos, berarti koefisien sin dibagi koefisien cos. Ini kebetulan positif, semua berarti keadaan ke 1, berarti sudutnya sudah pasti 60. Nah, berarti soal ini berubah jadi 2 cos x min 60 derajat. Oke. Karena tadi, yang ditanya titik balik maksimum, berarti kita hanya butuh mencapai maksimumnya di mana kan? Nah, ini 1. Ada 1 itu bisa cos 0, bisa cos 360. Sehingga ada 2 kemungkinannya ya. x min 60 derajat sama dengan 0, x min 60 derajat sama dengan 360. Oke, kita punya x-nya 2, 60, dan yang satunya 420. Nah, tapi, di-check di sininya, intervalnya hanya sampai 360, berarti yang ini tidak memenuhi, sehingga titik balik maksimumnya ya cukup 60 derajat, koma 2. Jadi, ininya diperhatikan ya. Oke, sampai dengan ini, jelas ya. Oke, terima kasih. Semoga video ini dumanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.